Ya, tingginya curah hujan membuat air sungai Batanghari di kota Jambi mulai meluap ke rumah warga. Sekitar 150 rumah warga di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayakan, Kota Jambi mulai terdampak banjir. Intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai meningkat signifikan. Hal itu membuat debit sungai Batanghari meluap hingga ke rumah warga. Sedikitnya ada 150 rumah warga di Kelurahan Tahtul Yaman, Kota Jambi yang mulai terdampak banjir. Bahkan banjir di kawasan tersebut sudah ada yang masuk ke dalam rumah warga. Ketinggian air diketahui sudah mencapai pinggang orang dewasa. Nurah Tahtul Yaman, Zuhedi mengatakan ratusan rumah yang terdampak banjir tersebut terdiri dari dua RT di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayakan, Kota Jambi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Damkar dan Basarnas Kota Jambi terkait penanganan banjir tersebut. Sehingga apa yang diperlukan oleh warga bisa dibantu cepat oleh pemerintah. Salah satunya kebutuhan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Banjir di kawasan Tahtul Yaman itu juga sudah terjadi sejak lima hari terakhir. Banjir tersebut juga mengganggu dan menyulitkan aktivitas masyarakat setempat. Sekarang ini terdampak yang ini baru dua RT, yaitu RT 11 dan RT 11, yang RT 11 terdampaknya 70 kakak, yang RT 12 80 kakak. Kalau total keseluruhan ada berapa rumah? Total keseluruhannya ada berapa rumah? Itu di Kelurahan Tahtul Yaman. Kelurahan Tahtul Yaman. Mungkin apa bu yang terganggu dengan aktivitas banjirnya bu? Banyak lah dek, jualannya macet. Bisa jualan gitu berarti bu ya? Bisa lah, tapi berkurang pendapatnya. Orang nggak bisa kesini bu ya? Yow, yang apa yang itu baik. Sudah berapa lama bu? Sudah terendam banjirnya? Baru lima hari lah. Ini masuk rumah ya? Sudah berapa bu ukurannya? Berapa ini ya? Sudah sedenggul. Yow, segini lah. Selutup ya? Yow, sedenggul. Diperkirakan sungai Batang Hari tersebut akan terus meluap dan merendam rumah warga, pasalnya hujan lebat masih akan terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Agustri, Jambi TV